Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arman Sera Nugraha. Kebakaran di tol menuju ke Malang, kebakaran bis, mundur asapnya bayar. Bantar, bantar, bantar. Kebakaran bis di tol Malang. Pada kesempatan kali ini saya berbagi informasi seputar berita duka di dunia transportasi, eksportasi yaitu kasus terbakarnya kemarin bus di tol Pandaan dari arah Surabaya ke arah Malang kalau nggak salah ya dan seperti ini gambarannya busnya habis terbakar dan diduga terbakarnya ini karena konsleting kemungkinan ada yang mencar sebuah powerbank di bus ini jadi cuplikan video tadi yang sudah saya tampilkan itu merupakan gambarannya ketika ada di lokasi dan apabila kita mencar sebuah powerbank di dalam powerbank itu ada sebuah baterai seperti ini gambarannya umumnya menggunakan berbahan lithium polimer maupun lithium ion dan mengapa kok powerbank itu sangat risiko sekali terbakar karena kapasitasnya tuh biasanya 5000 mAh 10.000 mAh bahkan ada yang 20.000 mAh jadi semakin besar kapasitasnya itu sangat besar sekali risiko untuk terbakar ya dan mengapa kok baterai pada handphone itu jarang sekali terbakar karena kapasitasnya maksimal itu 5000 mAh supaya tidak berbahaya terbakar dan terbakarnya ini dikarenakan powerbank tadi jadi ketika kita mengisi powerbank di dalam bus bus seperti ini gambar colokannya ketika kita mencarse dalam bus ini arus listrik yang berasal dari bus itu kan menggunakan ini ya arus ini dapatkan dari aki di convert menggunakan converter step up dari DC ke AC lalu arusnya itu terkadang tidak bisa stabil seperti kita menggunakan listrik pada rumahan dan listriknya itu kadang bergantung terhadap alternator pada putaran mesin ya jadi kan habis kita pakai dayanya yang di aki tadi harus diisi ulang menggunakan alternator tadi apabila kapasitasnya daya yang kita gunakan lebih besar tentunya akinya akan drop dan alternator itu akan dipaksa untuk menghasilkan daya yang sangat tinggi dan itu berbahaya sekali nantinya dan alternator itu ketika memproduksi listrik untuk aki itu juga bergantung pada putaran mesin yang kita ketahui putaran mesin kan pada bus kan kadang berbeda-beda yang enggak stabil ya jadi arusnya juga enggak stabil juga dan itu yang menyebabkan kan berbahaya sekali mencharge yang dayanya besar di bus ya makanya dibatasi hanya untuk mencharge smartphone yang daya baterainya itu kecil saja ada sebuah ulasan dari KNKT menyebutkan bahwa terbakarnya itu karena kurangnya perawatan pada armada tersebut mengingat saat ini kompetisi di dunia bus itu kan sangat tinggi sekali untuk masalah harga sewa ya jadi untuk mengatasi harga sewa yang mepet tentunya bus itu harus jalan terus sehingga untuk perawatannya itu sangat minim bisa saja sehingga pada colokan ini bisa saja tidak diganti kabelnya secara berkala mungkin menggunakan kabel yang sangat kecil dan bebannya yang digunakan itu sangat besar jadi kemungkinan kabel itu akan panas lalu terbakar bisa juga karena colokannya menggunakan colokan pada tidak seperti ini tapi menggunakan colokan yang ada di rumah colokan seperti ini jadi langsung tertanam di apa ya di dinding bus ini dan kabelnya kan tertekuk 90 derajat ini jadi bisa juga itu menyebabkan kabelnya terbakar colokannya seperti ini jadi sangat tidak disarankan apabila tidak terpepet sekali mending kita charge powerbank itu di rumah sebagai cadangannya dan harga powerbank sekarang juga tidak terlalu mahal sih bisa kita beli dua powerbank atau 3 powerbank untuk cadangan apabila multitasking kita sangat besar daripada kita membakar armada orang lain sangat disayangkan apabila sudah terbakar seperti ini kita bisa apa sangat mahal sekali satu harga satu unitnya seperti ini jadi itu yang ingin saya sampaikan saya turut berduka cita terhadap terbakarnya bus ini semoga digantikan resekinya yang lebih banyak lagi dan kita bisa belajar dari musibah ini tentang mengapa dilarangnya mengisi daya di kendaraan karena tidak stabil tadi arusnya dan karena kendaraan ini kan selalu bergerak ya jadi bisa juga itu menimbulkan gesekan pada ini pada kabelnya kabel serabut seperti ini terkadang kabel serabut ini tuh biasanya satu utuh seperti ini kadang ada satu serabut yang berkurang 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 kadang tinggal setengah serabut aja itu menimbulkan panas juga nanti karena bebannya sangat besar sehingga lapisan ini terbakar itu saja yang saya sampaikan seputar kasus terbakarnya armada bus kemarin apabila ada yang didiskusikan silahkan tulis di kolom komentar apabila ada pengalaman ketika menggunakan alat transportasi umum tentunya ketika kita mencar silahkan tulis di kolom komentar apabila ingin mengikuti video selanjutnya silahkan like comment dan subscribe semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih